Barang perintiran favorit papi kalau lagi traveling adalah hanger lipat Tapi hanger lipat yang mana? Di sini papi punya 3, kita akan bahas satu-satu ya Yang pertama ada ini Ini dia yang paling banyak di pasaran tercedia ya Ini beratnya cuma 27 gram Dengan dimensi 12,5 cm panjangnya 7,5 cm lebarnya Dan tebalnya cuma 1 cm Nah itu kalau dalam posisi full date atau terlipat ya Nah kalau dia ini full Dia bisa jadi 43 cm total ya Nah ini tuh dia keunggulannya 1 Dia bisa untuk lakihan anak-anak Jadi lipatnya bisa 2 size ya Itu yang pertama Yang kedua dia bisa untuk ini Misalnya tank top atau singlet gitu ya Jadi nggak akan terbang Kalau yang cuma lurus gitu kan dia bisa melorot Itu keunggulannya Terus kekurangannya dia Dia cuma untuk hanger aja Untuk pakaian-pakaian kaos, jaket gitu ya Jadi kalau untuk menggantung misalnya kaos kaki Itu butuh bawa jepitan lagi Atau handuk soalnya ya Atau misalnya Calana yang lebih lebar posisinya Daripada ini Jadi kan harus dicipit Tapi yang paling membagongkan dari ini Adalah dia harganya cuma 1000 rupiah Memang kalau dari Kualitas plastiknya kelihatan kayak Chip plastik semurah Tapi nggak apa-apalah Ini yang pertama harga 1000 rupiah Kemudian Yang kedua Ini Sama ya Ini generic Chinese Unbranded sih Oke ini yang kedua dia Beratnya 34 gram Selisih dikit ya Dengan dia Dalam posisi Folded Itu 13,5 Panjangnya selisih dikit sama yang tadi Terus Lebarnya 6,5 Lebih compact sedikit Terus Tapi lebih tebal Dia 1,5 cm Sama seperti tadi Dia bisa di 2 posisi ya Ini untuk anak-anak yang kecil Sama ini Yang full Full size Lebih panjang Jadi Dia Kalau posisi full Memang nggak bisa Untuk yang singlet-singlet Tapi Dia bisa digini Jadi Bisa menahan Ini harganya Cuman Nggak cuman sih Dia harganya 11 ribuan Ini Biasanya Material Material 11,12 juga Terlihat chip Dan Build quality Yang lain Nah yang terakhir Ini Dia Speknya ya Dari beratnya itu dia 80 gram 80 gram Jadi Seri-seri jauh Sama yang 2 tadi ya Terus Panjangnya ini Kelihatan memang Significant Lebih panjang Dia 19 cm Terus Lebarnya 5,2 cm Dan Tebalnya 1,2 Dengan posisi dia Terbuka 37 cm Nah tapi ini dia memang kelihatan yang paling Well built ya Jadi kalau dibuka itu kayak ada kliknya Satisfying gitu Itu Terus Secara Kalau gini dia paling tipis memang Paling gombek Terus Dia punya Kelebihan Daripada yang lain adalah Punya Built in Ini Jepitan Jadi kalau mau Apa Gemur Yang kayak Kos kaki Atau Handuk Itu bisa ya Jadi Enggak kabur-kaburan lah Itu Cuman Yang menjadi Permasalahannya adalah Dia harganya yang Menjauh daripada yang lain Yaitu Per visisnya Harganya Rp26.000 Jadi memang Kalau Dilihat-lihat sih Secara Menangnya adalah Secara Esthetically Paling oke ya Paling compact Paling Bagus bentuknya Simple gitu ya Cuman kalau pakai Lihat sih Dari harga dan Fitur-fitur yang ditawarkan Paling masuk sih Mungkin Ini ya Yang cuma seribuan tadi Mungkin bisa beli ini Beberapa Untuk Most of our Garments Baju-baju Pake ini aja cukup Yang seribuan Nah terus Nanti Dikombine Sama Beli ini Satu aja Gitu lah Kalau misal mau Gantung Handuk Kalau kau sekaki Kalau teman-teman Sempatin Klik Like Comment Dan subscribe Lalu Membeli dengan link Yang papi Sediakan di deskripsi I'll be so Happy Nah Disini Tiga-tiganya Udah Dalam posisi Side by side Dalam posisi Folded Kalau ditumpuk Kelihatan Yang paling Mahal ini Panjang banget Dalam posisi Folded Karena dia Cuma satu posisi Tapi si Nah dua ini Kalau dibuka Sisi satunya Yang untuk Anak Pakaian anak Dia Mirip Sisi sedikit Nah Kalau udah dibuka Full Si paling murah Dia Paling lebar Compare Sama si Yang mahal Ini Memang Ini Build quality Paling kece Emang Dia Memang Spesialis Kalau kita bilang Dia Karena punya Build Build in Apa itu namanya Build in Jepitan Nah Jadi dia Bisa untuk Menjemur Kaos kaki Atau Benda lain Yang butuh Dijemur Dengan jepitan C consec vacuum Benda Benda K Benda K